Hai gengs, kali ini saya lagi di supermarket ngeliat-liat peralatan dapur Kemudian saya menemukan beberapa packaging makanan dan minuman yang warnanya aku suka Dan memutuskan untuk membuat tempat penyimpanan permen-permen Untuk bahan-bahan pembuatannya juga ada beberapa bahan yang saya beli di Shopee Sisa DIY di video-video sebelumnya Dan saya membeli kayu stick pinus bukan kayu balsa Karena untuk project DIY kali ini saya membutuhkan kayu yang keras Pertama-tama saya akan mengukur panjang kayu yang saya butuhkan untuk bagian bawah Dan kemudian saya akan mengotongnya sesuai ukuran Kemudian saya mengukur dan memotong kayu stick pinus ini sesuai panjang dari ukuran kayu sebelumnya Kemudian saya akan membuat rangka bagian depan untuk dipasang kerajinan rotan yang saya beli di Shopee yang udah lama banget Karena panjang rotan gak nyampe Jadi saya menaruh kayu di tengah untuk menyembunyikan batas rotan biar lebih rapi Dan staples yang saya gunakan ini aku beli di Ace Hardware Terima kasih telah menonton! Dan step berikutnya di atas rotan saya tutup lagi dengan kayu yang ukurannya berbeda Terima kasih telah menonton! Lalu saya membuat kerangka bagian belakang diikuti dengan pemotongan kayu untuk menutupi bagian samping kiri dan samping kanan Dan setelah semua bagian dipasang menjadi satu Saya akan mengecat kayu ini untuk menutupi penampakan-penampakan paku-paku dan menyembarkan jarak-jarak antara kayu Setelah mencoba semua warna cat, akhirnya saya memutuskan untuk mencet kotak ini dengan warna warm Yaitu campuran antara warna putih dan coklat Terima kasih telah menonton! 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 Setelah menonton! Terima kasih telah 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 menonton! permen-permen untuk dimasukkan ke dalam cup ini dan saya akan meletakkannya di kotak yang saya udah buat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati